Intro Desa Sindang Jawa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyandang sebagai percontohan desa digital. Sistem digitalisasi membawa kemudahan bagi masyarakat desa dalam melakukan transaksi. Masyarakat desa bisa lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya dalam bertransaksi. Dan pemirsa liputan inovasi desa berikut ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Inovasi Desa. Saya, Jihan Novita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Desa percontohan digital. Judukan itu disandang sebuah desa di Cirebon, Jawa Barat. Namanya Desa Sindang Jawa. Desa ini seakan menepis anggapan kemajuan teknologi hanya berlangsung di kota. Semua transaksi penggunaan dana desa dilakukan non-tunai atau digital. Baik dalam proses penyeluruhan maupun pemanfaatan. Sistem ini membuat pengelolaan dana desa lebih transparan dan aman. Sejak April 2016, desa ini ditetapkan sebagai proyek percontohan desa digital pertama di Indonesia. Memang kami sangat disiplin dengan aturan yang ada. Sehingga kami ingin mendapatkan administrasi yang terbaik. Karena mungkin dinilai dari sisi administrasi di antara desa-dese ini yang relatif lebih baik. Sehingga kami ditunjuk untuk menjadi peluat proyek. Dan desa digital ini keperluannya memang mengelola dana desa khususnya. Mengelola dana desa sehingga semua pembayaran yang dari dana desa ini, yang bersumber dari dana desa ini secara non-tunai. Baik itu pembelian barang maupun upah ongkos tukang misalnya gitu. Dan pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang terkait dengan pemberdayaan itu juga dengan non-tunai. Penggunaan transaksi non-tunai atau digital di desa Sindang Jawa juga dilakukan masyarakat. Sebagian warung atau toko kelontong di permukiman warga ikut menerapkan pembayaran secara non-tunai. Aan Hidayat contohnya. Ia telah menerapkan pembayaran non-tunai di toko miliknya. Sempat kesulitan mengubah kebiasaan masyarakat, namun perlahan warga mulai membiasakan diri. Warga tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai untuk berbelanja, termasuk untuk pembelian pulsa listrik. Sistem digital semakin mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Warga desa Sindang Jawa tidak perlu lagi pergi jauh ke kota mencari ATM untuk melakukan berbagai jenis transaksi pembayaran. Masyarakat banyak diuntungkan karena untuk pembayaran-pembayaran e-warung ini banyak sangat sekali membuat masyarakat kami lebih diuntungkan diantaranya untuk bayar BPJS, kemudian transfer-transfer, kemudian ada juga untuk pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Kebutuhan buat tersebut bisa meminimalisir masyarakat kami, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi uang elektronik ini. Sehingga sedikit demi sedikit pada tahun sekarang, di 2019 ini, masyarakat sudah mulai paham tentang uang elektronik ini, sehingga alhamdulillah banyak membantu masyarakat kami untuk mempermudah kaitan kegiatan uang elektronik ini. Senang sekali bisa dekat dengan rumah, menghemat waktu, tenaga, bisa untuk bayar itu BPJS, terus ini token. Jadi sebab praktis bayar? Iya, sebab praktis itu. Desa Sindang Jawa berada di kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penduduk desa Sindang Jawa berjumlah 5.000 jiwa, sebagian besar bermata pencaharian petani. Hamparan persawahan yang begitu luas dan asri dengan total 100 hektare adalah buktinya. Saat ini, salah satu fokus program utama desa Sindang Jawa adalah pemberdayaan masyarakat. Desa Sindang Jawa memiliki kawasan rumah pangan bestari, yaitu kegiatan pemberdayaan manusia bidang agro-tani sejak 2010. Kegiatan ini merangsang warga desa untuk melakukan kegiatan pertanian mandiri, mulai dari pembenihan, pemupukan, dan pemetikan, yang hasilnya dapat dinikmati warga desa. Kelompok perempuan tani melatih warga memanfaatkan pekarangan untuk ditanami berbagai macam tanaman, baik sayuran, bumbu dapur, obat-obatan, hingga buah-buahan. Hasil berbagai tanaman oleh para warga nantinya diharapkan dapat membantu perekonomianya. Baik untuk diolah yang nantinya dapat dijual, atau untuk konsumsi pribadi, guna mengaringankan pengeluaran pangan sehari-hari. Saya ingin membantu ibu-ibu, Pak, untuk memajukan penghasilan, terutama penghasilan ya, Pak. Jadi ibu-ibu itu bisa menambah penghasilan di keluarganya, mengurangi pengeluaran-pengeluaran sehari-hari. Yang harusnya itu sayuran beli, jadi tidak beli. Dan banyak manfaatnya yang kita rasakan. Kedua juga, kita punya wawasan yang banyak. Jadi tahu tentang tanaman, obat-obatan ini hasilnya apa, dan tumbuhan sayuran ini bagus untuk apa, untuk apa juga. Setelah hadirnya dana desa, kelompok wanita tani mendapat alokasi dana secara rutin, karena masuk dalam program pemberdayaan sebagai pemanfaatan dana desa. Tadi masyarakat tani perempuannya kami himpun menjadi kelompok wanita tani, dan diantaranya pekerjaannya itu KRPL itu. KRPL ini sangat membantu, karena walaupun di sini ada daerah-daerah pertanian, sawah luas, tapi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan lahan pekarangannya, yang sekaligus nantinya terkait dengan kebersihan. Jadi ketika mereka merawat, tanaman di pekarangannya otomatis kan ada sampah dan sebagainya bisa diaman, dimusnahkan. Desa Sinai Jawa menjadi contoh desa yang menjalankan dua fokus pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi dan masyarakat. Teruslah berinovasi. Terima kasih telah menonton!